Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel pesona pujaan hati, jangan lupa like, sir, and subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2361. Walter mengira dia beruntung bisa lolos. Tidak disangka tiba-tiba Charlie menelepon dan ingin bertanya pada dirinya sendiri. Jadi, dia terkejut dan langsung berbalik. Dia bertanya sambil berusaha tersenyum. Tuan Wade, apa perintah lain untukku? Charlie menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Ini bukan masalah besar. Aku ingin bertanya sesuatu. Walter langsung menarik napas lega dan buru-buru berkata. Tuan Wade, tanyakan saja. Charlie mengangguk sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Merkurius di Klorida, apakah Anda tahu apa itu? Walter mengerang dalam hatinya dan menjawab dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tidak, aku tidak tahu. Apa itu Merkuri di Klorida? Saat berbicara, hati Walter meledak. Dengan kualitas psikologisnya yang kuat, ia membuat ekspresinya tidak terlalu banyak berubah. Namun, Charlie masih bisa mengingat kekakuan dan kepanikan yang tak terlihat di wajahnya. Hampir pada saat ini, Charlie menyimpulkan bahwa Walter pasti ada hubungannya dengan keracunan ayahnya Doris Young. Jadi, ekspresi Charlie berubah suram saat ini. Dia meraih kerah Walter dan berteriak dengan tajam. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia. Walter menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia berkata dengan polosnya, Tuan Wade, Anda, apakah Anda salah? Saya sama sekali tidak mengerti apa itu Merkuri Klorida. Mengapa Anda menangkap saya lagi? Doris di samping juga terkejut. Ketika Charlie tiba-tiba bertanya kepada Walter apakah dia tahu Merkuri bersifat klorin. Dia juga tercengang. Dia terkejut karena dia tidak menyangka Walter tega menyakiti dan membunuh ayahnya. Karena dia selalu menduga bahwa Walter tiba-tiba muncul setelah ayahnya sakit parah dan mencoba memanfaatkannya. Dia tidak mengira Walter sebenarnya adalah pemicu penyakit serius ayahnya. Jadi pada saat itu, dia menatap Walter tanpa berkedip. Berharap melihat apakah dia berbohong. Namun, kemampuan manajemen ekspresi Walter masih sangat kuat. Doris tidak dapat melihat sesuatu yang abnormal dari wajahnya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia bahkan menyimpulkan apakah Charlie melakukan kesalahan. Namun, Charlie sama sekali tidak terpesona oleh ekspresi polos Walter. Dia menatap mata Walter dan berkata dengan dingin, aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, apa yang menantimu selanjutnya mungkin adalah 18 lapisan neraka yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Walter menelan ludah, menangis dan berkata, Tuan Wade, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya tidak belajar kimia. Saya tidak mengerti apa itu merkuri di klorida. Saya hanya tahu karbon dioksida. Charlie mengangguk ringan dan berkata sambil mencibir, Oke, kamu yang memilih. Jangan menyesalinya di masa depan. Setelah dia selesai berbicara, Charlie mengeluarkan iPhone dari saku Walter dan mencibir, Ayo, mana wajahmu? Aku ingin membuka ponselmu. Aku akan melihat apa yang memalukan di ponselmu. Walter sangat takut sehingga dia berkata, Kamu melanggar privasi orang lain sesuka hati. Aku berhak meminta pengacara yang menuntutmu. Charlie pura-pura terkejut dan berkata, Oh, kalau aku memukulmu sekarang, Kamu bahkan tidak mengatakan ingin pengacara menuntutku. Mengapa sekarang Anda meminta pengacara untuk menuntut saya Daripada bersedia membuka ponsel? Apa benar-benar ada sesuatu yang kamu rahasiakan? Tidak, sama sekali tidak. Walter berkata dengan panik, Ponsel saya berisi rahasia bisnis keluarga Hawquits yang sangat penting. Tuan Wade, jika bocor, Pasti akan membawa kerugian ekonomi yang besar bagi keluarga Hawquits. Bab 2362, Charlie tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, Jika itu benar-benar menyebabkan kerugian ekonomi. Saya akan menemani Anda jika itu masalah besar. Saya punya uang. Anda bisa bertanya di Aorus Hill, Kapan Tuan Wade pernah kekurangan uang? Walter ingin mencari alasan untuk menolak. Tetapi Charlie sudah mengarahkan kamera depan ponselnya ke arahnya. Pengenalan wajah telepon benar-benar berfungsi dengan baik. Bahkan dengan pipi bengkak Walter. Telepon langsung terbuka melalui wajahnya. Ponsel Walter semuanya dalam bahasa Inggris. Tetapi bagi Charlie, Itu bukan masalah sama sekali. Meskipun dia tidak kuliah, Dia menerima pendidikan internasional terkemuka meskipun masih kecil. Seperti sekolah internasional saat ini, Ia dibesarkan di lingkungan multibahasa. Secara khusus, Ibu Charlie adalah Cina Amerika, Dan bahasa Inggris adalah salah satu bahasa ibunya. Dia telah dididik oleh bangsawan papan atas sejak dia masih kecil. Dia menguasai bahasa Inggris dan Cina. Juga memiliki pengalaman mendalam dalam bahasa Jepang, Perancis, Dan Spanyol. Di Tiongkok, Tampaknya sangat jarang ada orang yang dapat berbicara banyak bahasa. Terutama karena Tiongkok sendiri bukanlah negara imigran. Sebagian besar penduduk, Lebih dari 1 miliar, Berbicara dalam bahasa Cina. Amerika Serikat berbeda. Amerika Serikat adalah negara imigran. Ada banyak orang Eropa yang berbahasa Inggris dan banyak orang Cina yang berbahasa Cina. Karena sangat dekat dengan Meksiko, Ada banyak orang yang berbahasa Spanyol. Selain itu, Jepang, Korea Selatan, Dan Vietnam di Asia, Jerman, Perancis, Dan Italia di Eropa. Dalam 200 tahun terakhir, Sejumlah besar imigran telah menetap di Amerika Serikat. Manfaat terbesar dari kehidupan di lingkungan seperti dapat berhubungan dengan budaya dan bahasa di seluruh dunia. Oleh karena itu, Charlie juga mendapat banyak manfaat dari ibunya dan meletakkan dasar bahasa yang baik sejak dia masih kecil. Saat menelpon Walter, Hal pertama yang dilakukan Charlie adalah membaca pesan teks dan wechat. Meskipun semuanya dalam bahasa Inggris, Tampaknya tidak sulit sama sekali. Wajah Walter pucat pasi. Dan dia berkata hampir putus asa. Kamu tidak bisa membaca catatan informasi pribadiku. Itu ilegal. Charlie membalik halamannya dan berkata dengan dingin. Tutup mulutmu. Atau aku akan mematahkan tanganmu yang lain. Walter ketakutan. Dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika dia sendiri, Charlie pasti akan menemukan bukti bahwa dia telah meracuni ayah Doris dari catatan obrolan. Tapi bagaimana jika Anda tidak diam? Paling-paling, Charlie akan mematahkan tangan orang lain. Dan kemudian menunggu Charlie mengeluarkan bukti. Memikirkan hal ini, dia sangat menyesal dan meratap dalam hatinya. Saya seorang pejuang sialan di antara orang bodoh. Kenapa aku harus datang ke rumah sakit saat ini? Kenapa? Jika aku tidak datang malam ini, aku mungkin tidak menyentuh bajingan ini. Jika aku tidak bertemu bajingan ini, aku tidak akan dihukum begitu parah. Tidak apa-apa. Jika dia menemukan bukti bahwa aku memerintahkan orang lain untuk meracuni ayah Doris, aku akan habis. Polisi Tiongkok pasti akan mendawaku dengan pembunuhan yang mengancam. Kalau begitu, aku harus menghadapi setidaknya 7 atau 8 tahun. Atau bahkan lebih dari 10 tahun penjara di Tiongkok. Bab 2363. Tepat ketika Walter panik. Ponselnya menerima pesan WeChat. Orang yang mengirim WeChat memiliki nama panggilan Cina, Asong. Dari daftar, dia hanya dapat melihat bahwa Asong yang dikirim adalah gambar. Charlie langsung membuka pesan Asong ini. Tidak masalah jika melihatnya. Namun foto yang dikirim Asong adalah mayat yang mulutnya berbusa. Dalam foto itu, mayat tergeletak di kursi mobil. Matanya menatap kaku. Dan ekspresinya sangat mengerikan. Dilihat sekilas. Dia meninggal karena keracunan. Tepat ketika Charlie terkejut. Asong mengirim pesan lain dengan kalimat yang ditulis dalam bahasa Inggris yang berbunyi. Bos, aku sudah membunuh orang itu. Saya akan menenggelamkannya ke sungai. Jangan khawatir. Petunjuk ini pasti rusak. Charlie segera membalik-balik riwayat obrolan antara Asong dan Walter. Catatan obrolan keduanya tidak berisi percakapan panjang. Sebagian besar hanya kalimat pendek seperti sudah selesai. Segera hadir. Segera datang ke sini. Kerja bagus. Rupanya orang kedua tidak sering menggunakan teks WeChat untuk berkomunikasi. Namun, Charlie segera menemukan bahwa dalam catatan obrolan keduanya, sebenarnya ada kata-kata yang dikirim Walter ke Asong, Mercury di Klorida. Selain itu, segera setelah itu, Walter mengirim kalimat lain di bawahnya. Jangan katakan ini. Jangan salah. Begitu dia melihat kata ini, mata Charlie menyipit. Segera, dia menatap Walter dan bertanya dengan tajam. Siapa Asong ini? Mengapa kamu memintanya mengingat kata Mercury di Klorida? Begitu Doris yang mendengar kata ini, matanya melebar. Dan dia segera mendekati Charlie untuk memeriksa. Melihat kata-kata mercurik di celorait muncul dalam catatan obrolan antara Walter dan Asong ini, Doris segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menyapa Walter dengan marah. Walter, saya tidak punya keluhan dengan Anda, dan kami berteman selama bertahun-tahun. Kenapa kamu menyakiti ayahku? Walter menggigil ketakutan, dan berkata ragu-ragu. Aku, aku tidak punya. Aku benar-benar tidak punya. Charlie membuka foto mayat baru yang dikirim Asong, menyerahkannya kepada Walter, dan bertanya. Saya akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk menjelaskan dengan tepat apa yang Anda lakukan. Jika tidak, jangan pikir kamu bisa kembali hidup-hidup ke Amerika. Ketika Walter melihat foto itu, dia seperti disambar petir. Wechat Asong dikirim setelah Charlie mengambil ponselnya. Jadi ini pertama kalinya dia melihat foto ini. Seketika, dia mengenali mayat di foto itu. Dia adalah orang yang menyamar sebagai kurir dan mengantarkan paket ke rumah Doris. Rupanya Asong ini dengan bekerja cepat melaksanakan perintahnya, dan langsung menipu bawahan ini dan meracuninya sampai mati di dalam mobil. Pada saat ini, keringat dingin keluar dari pori-pori tubuhnya secara instan, dan dia sangat panik. Dia meracuni ayah Doris yang, Tetapi sekali lagi, bahkan jika dia terungkap, setidaknya ayah Doris masih hidup. Otoritas Hakim Tiongkok akan menghukumnya dan memberikan hukuman yang lebih ringan. Bab 2364. Namun, bawahnya sudah mati. Dia menghasut Asong untuk membunuh. Jadi dia tidak bisa lepas dari kejahatan pembunuhan yang direncanakan. Lagi pula, dalam hukum Tiongkok, mereka yang menghasut orang lain karena melakukan kejahatan harus dihukum sebagai pelaku utama. Dia menghasutnya untuk membunuh orang. Bahkan meskipun dia tidak melakukannya sendiri, begitu dia pergi ke pengadilan, setidaknya itu akan menjadi hukuman seumur hidup. Jika terjadi kejahatan yang meracuni ayah Doris, dia mungkin akan dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan. Memikirkan hal ini, dia langsung menangis, menunduk, menangis dan berkata, Maaf, itu semua kebingunganku. Aku tidak sungguh-sungguh. Aku tidak sungguh-sungguh. Charlie menamparkan wajahnya dan bertanya, Kamu perintahkan bawahanmu untuk membunuh. Kamu bilang kamu tidak sungguh-sungguh. Apa yang kamu bercanda? Walter menutupi wajahnya dan menangis. A, aku hanya terobsesi. Aku ingin mendapatkan Doris. Aku ingin Doris menarik diri dari M Grand Group untuk membantuku mengembangkan perusahaan keluarga kami di Tiongkok. Aku ingin dia mencuri rahasia komersial M Grand Group dan membantuku mendapatkan dukungan kuat di Tiongkok semampunya. Itu sebabnya, itu sebabnya aku membuat pilihan terakhir ini dan memaksanya untuk tunduk. Ketika Doris yang mendengar ini, dia sangat murka. Doris yang, yang selalu sangat menjaga ketenangan di depan orang lain. Saat ini, dia tidak dapat mengendalikan dirinya. Dia menamparkan Walter dengan marah dan membentaknya dengan histeris. Kenapa? Mengapa kamu melakukan ini? Kembangkan bisnismu sendiri dan puaskan nafsu kejammu. Kenapa kamu begitu kejam? Katakan padaku kenapa. Ketika ibu Doris mendengar ini, tekanan darahnya melonjak karena marah. Dia juga memarahi Walter dengan gemetar. Kamu, kamu bajingan. Kamu harus membayar nyawa suamiku. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa pusing. Dan tiba-tiba kehilangan kesadaran dan langsung terjatuh ke lantai. Doris yang tampak terkejut. Dan tanpa sadar berteriak, Bu, Charlie buru-buru mendukung ibu Doris. Lalu memeriksa napasnya. Dia memeriksa dan menemukan bahwa ibunya hanya menderita kekurangan pasokan darah ke otak yang disebabkan oleh kemarahan yang ekstrim. Tidak ada bahaya bagi kehidupan. Dia dengan lembut membantu berbaring di sofa. Pada saat ini, Walter menutupi wajahnya dan menangis sambil berkata, Doris, aku mohon kamu memaafkanku. Saya akan segera memanggil orang-orang di Amerika Serikat dan meminta mereka melakukan nefraktomi pada pendonornya sekarang. Saya akan meminta mereka mengirimnya lebih awal hari pagi untuk paman. Saya juga akan memberi kamu 10 juta dolar sebagai kompensasi. Jika 10 juta tidak cukup, saya beri 20 juta. Walter menangis dan memohon lagi, Doris, tolong, beri aku kesempatan. Tolong, jangan serahkan saya ke polisi. Pada saat ini, apa yang paling ditakuti Walter bukanlah apa yang akan dilakukan Charlie padanya. Dia yakin Charlie hanya akan mengalahkan dirinya sendiri paling banyak. Masalah sebenarnya adalah Departemen Peradilan Tiongkok. Dia bukan dari China. Dan dia tidak memiliki terlalu banyak koneksi pribadi di China. Jika dia ditangkap oleh polisi dan dituntut, kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan hukuman. Walter memiliki pemahaman tentang hukum Tiongkok. Begitu dia diberi hukuman mati yang ditangguhkan. Bahkan jika dia secara aktif melakukan perbuatan baik di penjara, dia tidak akan hidup lebih dari 20 tahun. Dia adalah putra tertua dari keluarga 10 miliar dolar. Dia menjalani kehidupan yang paling mewah, paling kasar, paling nakal, dan paling sembrono. Jika dia masuk penjara selama lebih dari 20 tahun, itu bahkan akan lebih menyakitkan daripada mati. Mendengar permohonannya, Doris gemetar karena marah. Dia menatap Walter dan menatapnya dengan dingin. Aku tahu kamu, Walter. Tidak peduli apa. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari hukuman. Aku akan menghubungi polisi untuk menangkapmu. Walter sangat ketakutan sehingga dia menangis dan menangis. Tidak. Doris, aku mohon Doris. Jangan serahkan aku ke polisi. Bahkan jika kamu tidak mau memaafkanku, pikirkan tentang kehidupan ayahmu. Jika aku tertangkap, siapa yang akan menemukan pendonor ginjalmu? Siapakah yang akan menyelamatkan nyawa ayahmu? Sebagai anak kandung, kamu tidak ingin melihat ayahmu mati, kan? Bab 2365, menghadapi perjuangan sekarat Walter. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Walter, jangan khawatir. Tanpa pendonor ginjal darimu, ayah Doris tidak akan mati. Walter menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata dengan tegas, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sumber ginjal reh negatif sangat sulit ditemukan. Tidak ada pendonor ginjal dariku. Ayahnya hanya bisa menunggu untuk mati. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berlutut di depan Doris dan menangis. Doris, aku mohon. Jika kamu membiarkanku hidup dan tidak menyerahkanku ke polisi, aku akan diberi 100 juta dolar. Untuk panjang, jangan serahkan aku ke polisi. Kekacauan akan berakhir. Doris bermaksud menolak ketika Charlie tersenyum kecil dan berkata, jangan khawatir, Walter. Aku tidak akan pernah menyerahkanmu ke polisi. Walter berpikir bahwa janjinya 100 juta dolar AS telah terbayar. Dan buru-buru berkata, Tuan Wade, jika Anda membiarkan saya meninggalkan Aorus Hill, setelah saya tiba di Amerika Serikat, saya akan segera mengirim Anda 100 juta dolar AS. Charlie mengucapkan tangannya, Temanku, jangan salah paham. Aku bilang aku tidak akan menyerahkanmu ke polisi. Itu bukan berarti aku membiarkanmu pergi. Ini adalah dua hal yang berbeda. Walter menatap Charlie dengan terpana. dan berkata, Lalu, apa yang kamu inginkan? Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami akan segera tahu apa yang aku inginkan. Lalu Charlie meraih kerahnya dan bertanya dengan tajam, aku bertanya padamu, berapa banyak orang yang kamu bawa ke rumah sakit? Katakan satu atau satu lagi, dan aku akan meminta seseorang untuk mematahkan lenganmu. Walter bergidik ketakutan, dan dengan cepat menacuap, pengawal dan pengawal. Totalnya ada lima orang. Charlie terus bertanya, di mana orang-orangnya? Di mana mereka? Walter berkata dengan jujur. Orang-orang, orang-orang berada di dalam mobil di pintu masuk lobby di lantai bawah. Ada dua mobil, satu Rolls Royce dan yang lainnya buik. Charlie mengangguk. Dia segera menarik grup di Wechat, menarik Isaac dan Albert. Lalu memulai obrolan suara grup. Setelah keduanya menerimanya, mereka segera terhubung dan bertanya, Tuan, apa perintah Anda? Charlie berkata dengan serius, Isaac, Albert, segera kirim orang-orang paling elit kalian. Bantu saya menangkap semua orang Walter Hawkwitz. Jangan tinggalkan mereka. Charlie berkata lagi, Oh, omong-omong. Dia membawa bawahnya di rumah sakit rakyat Aorus Hill, di mobil di luar aulah Departemen Rawat Inap, Rolls Royce, Buik Bisnis, berjumlah lima orang. Bawa semuanya kepadaku. Isaac bertanya dengan heran, Tuan, mengapa Anda berselisih dengan Walter ini? Charlie bertanya kepadanya, Apa kamu mengenal Walter ini? Saya tidak tahu. Tetapi saya mengenal orang ini. Isaac menjelaskan, keluarga Hawkwitz, Meskipun bukan keluarga papan atas di Amerika Serikat, mereka masih agak terkenal. Orang-orang seperti Walter datang ke Aorus Hill. Ini saya. Akan ada informasi yang masuk. Informasi. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu secara khusus mengirim seseorang untuk mengawasinya? Ya, Isaac berkata, Tugas yang diberikan keluarga Wade kepadaku adalah untuk mengendalikan seluruh situasi Aorus Hill. Bukan hanya situasi internal Aorus Hill, tetapi juga situasi eksternal Aorus Hill. Saya selalu membuat catatan di sini. Charlie bertanya kepadanya, Apakah keluarga Hawkwitz ini memiliki latar belakang yang besar? Isaac berpikir sejenak, dan berkata dengan serius, keluarga Hawkwitz tidak terlalu besar. Dia terus menjelaskan, Semua aset keluarga Hawkwitz sendiri berjumlah sekitar 10 miliar dolar AS, yang bahkan tidak termasuk dalam 200 teratas di Amerika Serikat. Tetapi keluarga mereka memiliki beberapa latar belakang khusus. Charlie bertanya, Apa latar belakang khusus mereka? Isaac menjelaskan, Keluarga Hawkwitz dan keluarga Rothschild memiliki lebih sedikit konflik. Oh, Mendengar keluarga Rothschild, Charlie sedikit tertarik. Dia tahu bahwa momen paling mulia dari kematian ayahnya adalah memimpin keluarga Wade dan beberapa keluarga Tiongkok lainnya untuk bersama-sama melawan gangguan ekonomi keluarga Rothschild. Saat itu, dia menyebabkan keluarga Rothschild menderita banyak kerusakan harta benda dan kehilangan muka. Bab 2366 Oleh karena itu, Charlie telah bersaksi bahwa kematian orang tuanya mungkin ada hubungannya dengan keluarga Rothschild. Oleh karena itu, ketika mendengar Walter ada hubungannya dengan keluarga Rothschild, dia menahan diri dan berpikir, Saya tidak pernah berpikir bahwa kontak pertama saya dengan keluarga Rothschild akan datang begitu cepat. Jadi, Charlie bertanya kepada Isaac dengan rasa ingin tahu, Apa hubungan khusus antara keluarga Rothschild dan keluarga Rothschild? Isaac menjelaskan, Paling-paling, itu dapat dianggap sebagai kerabat jauh. Keluarga Rothschild telah berkembang selama bertahun-tahun. Ada puluhan ribu orang di keluarga mereka yang bermarga Rothschild. Selain itu, ada kerabat yang tak terhitung jumlahnya dengan nama keluarga asing. Nenek Walter adalah anggota keluarga Rothschild. Tetapi garis keturunan neneknya bukanlah inti dari keluarga Rothschild. Dia sangat marginal di antara keluarga kerajaan. Charlie tersenyum kecil. Aku mengerti. Nama Rothschild hampir tidak dikenal di seluruh dunia. Keluarga super dengan sejarah ratusan tahun tidak kurang dari kerabat kekaisaran dan anak-anak dari delapan panji di dinasti King. Dalam keluarga seperti itu, pasti ada banyak cabang keluarga. Dan ada hubungan primer dan sekunder yang jelas antara cabang-cabang ini. Sama seperti keluarga Wade. Garis Jeremiah adalah satu-satunya garis utama dari seluruh keluarga Wade. Itu juga merupakan garis inti dari keluarga Wade. Ada pun keluarga yang tidak dapat dihitung jumlahnya di seluruh negeri. Semuanya adalah cabang tanpa kecuali. Beberapa cabang adalah saudara seiman Jeremiah. Dan hubungannya sedikit lebih dekat. Namun, beberapa cabang bahkan memiliki lima pakaian dengan Jeremiah. Dan tentu saja mereka tidak akan memiliki hubungan yang mendalam dengan Jeremiah. Cabang semacam ini yang tidak dapat dipegang oleh delapan tiang. Meskipun juga bernama keluarga Wade. Tetapi di seluruh keluarga Wade, rasa keberadaannya terlalu rendah. Keluarga Rothsil tentu saja sama. Bahkan, mungkin ada lebih banyak cabang daripada keluarga Wade. Nenek Walter, meskipun anggota keluarga Rothsil, juga merupakan garis keturunan yang sangat bias. Dia berbicara lembut dan tidak memiliki rasa keberadaan. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk menikah dengan keluarga Hochwitz selama beberapa dekade. Dan aset keluarga Hochwitz hanya sekitar 10 miliar dolar AS. Isaac segera berkata, Tidak masalah. Tuan, saya akan mengaturnya. Albert bertanya, Tuan, apa yang akan Anda lakukan dengan orang-orang ini setelah kami menangkap mereka? Charlie memberi instruksi. Kunci semua anak buahnya untuk peternakan anjing. Kosongkan kandang anjing terbesar. Lepaskan mereka dan kunci mereka bersama-sama. Baik Tuan Muda. Albert berkata lagi, Saya akan menginstruksikan peternakan anjing untuk bergegas dan bersiap. Charlie berkata lagi, Oh ya, Albert, siapkan kandang anjing yang lebih kecil. Saya punya rencana lain. Albert segera setuju dan berkata, Tuan Muda, saya yakin saya akan mengaturnya dengan benar. Charlie melanjutkan, Ngomong-ngomong, Isaac, aku punya satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Isaac menjawab, Tuan Muda, katakan saja. Charlie menginstruksikan, Kamu menyiapkan satu set lengkap peralatan dialisis ginjal. Kirimkan seluruh peralatan itu ke peternakan anjing Albert. Selain itu, Apa kamu memiliki ahli nefrologi yang andal? Jika ada, Kirim ke peternakan anjing Albert. Aku butuh satu peralatan dialisis. Isaac bertanya, Tuan, Apakah ada di bawah Walter yang menderita gagal ginjal? Charlie melirik Walter dan mencibir. Belum, Tapi cepat. Bab 2367, Ini akan segera datang. Walter, Yang berada di sampingnya, Bergumam dengan suara tercengang. Setelah itu, Dia berpikir dalam kebingungan, Apa yang akan segera datang? Orang dengan nama keluarga Wade ini, Ucapannya tidak dapat dijelaskan. Itulah yang paling saya benci tentang orang-orang China. Mereka suka mengatakan semuanya dengan tidak jelas. Tepat ketika dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Charlie. Charlie berkata pada Isaac lagi. Juga, Isaac, Carilah sedikit Merkuri di Klorida. Itu akan berguna. Begitu Charlie mengatakan ini. Walter melepaskan petir bagaikan kilat. Ah, Apa yang ingin dilakukan orang yang bermarga Wade ini dengan Merkuri di Klorida? Juga, Apa yang dia lakukan dengan menyiapkan peralatan dialisis? Juga, Dia meminta seseorang untuk menyiapkan peralatan dialisis sekarang. Dan dia mengatakan bahwa itu akan segera tersedia. Apa yang akan segera tersedia? Apa, Sekarang, Dia meminta orang untuk menyiapkan Merkuri di Klorida. Ini, Apa yang dia inginkan dariku? Memikirkan hal ini, Walter merasa seluruh tubuhnya akan runtuh. Dia berlutut dan merangkak di depan Charlie. Menangis dan berkata, Tuan Wade, Tolong jangan main-main denganku. Jika Anda tidak puas dengan 100 juta dolar AS, Saya akan menambahkan 100 juta dolar lagi. Tolong angkat tanganmu dan lakukan seperti angin lalu. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan wajah serius, Walter, Kami memiliki pepatah lama di China. Dengan cara yang sama seperti orang lain, Kami juga akan memperlakukan tubuh orang lain. Kamu orang Amerika, Mungkin tidak tahu banyak tentang budaya China. Ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk mempraktekannya sendiri. Walter menjadi gila, Menangis dan berkata, Saya tidak ingin mencobanya. Saya tidak ingin mencobanya. Tuan Wade, Tolong beri saya kesempatan bertahan hidup. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Katakan saja. Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Saya bersedia memberikan banyak uang. Tolong jangan buat aku sia-sia. Aku masih muda. Charlie tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku benar-benar ingin memberimu selamat. Saya akan menyebut dirimu gagal ginjal pada usia muda. Tetapi jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Saya akan menghubungkan dirimu dengan peralatan dialisis 24 jam sehari Untuk memastikan kamu tidak mati. Mengatakan itu, Charlie berkata dengan dingin. Dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan. Aku masih sangat baik. Walter menangis ketakutan. Tuan Wade, Saya mohon Anda mendukung saya. Atau Anda mengizinkan saya menelpon ayah saya. Saya akan bertanya kepadanya berapa banyak yang bisa dia berikan untuk Anda. Dan berikan sebanyak yang dia bisa. Berapa banyak yang Anda mau. Charlie menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir. Mulai sekarang. Kamu telah benar-benar menghilang di dunia ini. Ayahmu tidak akan dapat menemukan petunjuk tentang kamu lagi. Kamu hanya akan berbaring di kandang peternakan anjing. Makan saat perlu. Minum saat perlu. Dan cuci darah saat perlu. Charlie menambahkan. Dan jangan khawatir. Dibandingkan dengan metode kotormu. Aku jauh lebih lembut. Kamu hanya tahu cara meracuni orang. Tidak peduli perawatannya. Atau apakah orang yang kamu racuni masih hidup. Berapa lama kamu bisa hidup. Ini adalah pikiran bandit yang bisa kamu bunuh. Namun. Kita juga berada di sana. Cara kita orang beradab melakukan sesuatu adalah. Karena kita mengendalikan pembunuhan. Kita juga harus mengendalikan penguburan. Saya tidak hanya akan memberikan pengobatan gratis. Tetapi juga akan memberikan makanan dan pakaian. Yang terpenting. Setidaknya aku jamin kamu tidak akan mati selama 10 tahun. Setelah Walter mendengar ini. Seluruh jiwa dan emosinya benar-benar runtuh. Dia telah menjadi playboy selama lebih dari 20 tahun. Meskipun dia telah merugikan banyak orang. Dia sendiri tidak pernah mengalami penderitaan apapun. Saat ini. Charlie telah mengumumkan masa depannya. Masa depannya adalah berbaring di kandang anjing yang gelap. Dan bertahan hidup dengan cuci darah. Hukum semacam ini. Baginya. Jauh lebih mengerikan daripada neraka. Dia tidak pernah bermimpi Charlie akan menjadi karakter kejam yang pernah dia temui. Bab 2368. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa banyak masalah yang telah dia sebabkan. Jadi, dia menatap Doris. Menangis dan memohon. Doris. Tolong serahkan saja saya ke polisi. Biarkan saya menerima sanksi hukum dan pengadilan yang adil. Tolong Doris. Kasihanilah aku. Doris. Walter berpikir sangat jernih. Meskipun masuk penjara itu mengerikan. Tapi setidaknya dia bisa masuk penjara dalam keadaan sehat. Jika dia jatuh ke tangan Charlie dan membuat Charlie begitu terombang ambing. Dia tidak hanya akan menderita berbagai penyakit. Dia bahkan akan mati secara tragis di peternakan anjing pada akhirnya. Jadi sebagai perbandingan. Penjara masih benar-benar manusiawi. Charlie mencibir dan menggoda. Walter. Kamu terburu-buru. Jadi kamu memohon Doris agar tidak menyerahkanmu ke polisi. Kenapa hanya butuh beberapa menit untuk memohon padanya agar menyerahkan dirimu ke polisi. Walter menangis dan berkata. Tuan Wade. Tuan Wade. Lakukan yang terbaik. Telepon 110 dan minta polisi membawaku pergi. Saya seorang penjahat. Penjahat harus dihukum secara hukum. Setelah berbicara. Dia menatap Doris lagi. Menangis dan memohon. Doris, tolong ucapkan sepatah kata dan bantu saya meminta bantuan Tuan Wade. Doris, saya akan menghormati Anda. Sebelum dia selesai berbicara. Walter bersujud di lantai dengan tenaga surya. Dan lantai bergemuruh. Doris tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini. Charlie baru saja mengatakan dia akan menggunakan caranya sendiri dan akan merawatnya. Meskipun metodenya agak menakutkan. Berbicara tentang itu. Itu adalah yang terbaik bagi orang seperti Walter. Bagaimanapun, Charlie berencana menyelamatkan hidupnya. Walter menyakiti ayahnya. Dia tidak punya rencana seperti itu. Jika dia tidak menyetujui tuntutan kotornya. Dia pasti tidak akan membantu ayahnya. Pada akhirnya, nasib ayahnya. Dia takut hanya ada jalan buntu. Karena itu, Doris menyadari saat ini. Dia tidak boleh memiliki kebaikan wanita manapun. Jadi, dia berkata kepada Walter dengan suara dingin. Maaf, Walter. Kamu tidak pantas mendapatkan simpatiku. Hari ini sepenuhnya milikmu. Dalam keputusasaan, Walter menangis dan berkata. Doris, aku tahu aku salah. Saya mohon Anda memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan dan memperbaiki diri. Bahkan jika kamu menyiksaku sampai mati, ayahmu tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Semua orang sudah dewasa. Sekarang setelah kejadian itu terjadi, kita harus merundingkan solusi dan perbaikan tindak lanjut. Ini jauh lebih realistis daripada menyelidiki kesalahannya sendiri. Sebelum Doris berbicara, Charlie sudah berkata dengan suara dingin. Walter, mulai sekarang. Jika kamu mengatakan satu kata lagi tanpa izinku, aku akan memperpanjang batas 10 tahun menjadi satu tahun lagi. Ketika Walter mendengar ini, dia sangat ketakutan. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi. Charlie mengabaikannya lagi. Dia terus berkata kepada Isaac. Isaac, aku ingin kamu menggunakan semua koneksi yang bisa kamu gunakan untuk mengambil semua video CCTV Walter di Aorus Hill dalam tiga hari terakhir. Hapus semuanya. Saya ingin orang lain tidak dapat menemukan keberadaannya dengan cara apapun. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Rothschild datang sendiri, mereka tidak akan menemukan petunjuk apapun tentangnya. Isaac berkata tanpa ragu-ragu. Tuan, jangan khawatir. Saya akan menghapusnya dari semua catatan pengawasan. Bahkan jika Raja Surga datang menyelidiki, tidak mungkin mengetahui keberadaan dan petunjuknya. Charlie tersenyum puas. Dan berkata, Oke, aku akan menyerahkan urusan ini padanya dan Albert. Cepat lalukan dan beritahu jika sudah selesai. Aku akan mengirim Walter ke bawah. Kalian bawa dia dan anak buahnya ke peternakan anjing. Bab 2369 Orang-orang Isaac dan Albert bergerak sangat cepat. Dalam beberapa menit, semua anak buah Walter di Aorus Hill, termasuk Asong yang hendak melemparkan mayat, semuanya sudah dikendalikan oleh orang-orang yang mereka berdua kirim. Di sini, di rumah sakit rakyat Aorus Hill, Isaac datang sendiri. Anak buahnya membawa senjata dan mengepung mobil anak buah kedua Walter. Begitu senjatanya diarahkan ke orang kelima itu. Orang kelima itu langsung melucuti senjatanya dan menyerah. Dengan pasrah ditangkap. Segera setelah itu, kelima orang itu dibawa ke dalam minibus yang sudah dimodifikasi. Rolls-Royce dan Buick langsung digantikan oleh anak buah Albert. Kedua mobil dikirim langsung ke pabrik daur ulang mobil di Hongwu malam ini. Akan dibongkar. Diperas menjadi tumpukan besi tua. Dan dilempar ke dalam tungku rantai baja. Dengan kata lain, setelah malam ini, tidak mungkin ada yang bisa menemukan keberadaan kedua mobil ini. Setelah itu, Isaac menghubungi Charlie dan berkata dengan hormat, Tuan, lima orang di bawah rumah sakit semuanya terkendali. Kamu di mana? Aku akan membawa seseorang dan membawa Walter itu bersamaku. Charlie berkata. Langsung naik ke unit perawatan intensif nomor 1 di Departemen Nefrologi. Baik Tuan, Walter, yang tidak pernah berani berbicara lagi, menangis ketika mendengar panggilan antara Charlie dan Isaac. Dia benar-benar tidak mengira dia akan berakhir dengan tragis seperti itu. Dia mengira dirinya adalah raptor yang menyeberangi sungai dan datang ke Aorus Hill untuk berenang bebas. Dia tidak menganggap Doris yang serius. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkannya sebagai mainan, dan kemudian memeras keuntungan darinya. Namun, siapa yang menyangka bahwa di tempat kecil seperti Aorus Hill, akan ada orang-orang seperti Charlie dengan mata dan mata, dan cara yang kejam. Walter sangat menyesal, namun penyesalan tidak dapat menyelesaikan masalah. Sejak dia memutuskan untuk meracuni ayah Doris, takdirnya sudah ditakdirkan. Segera, Isaac membawa seseorang ke tempat tinggalnya. Saat Walter melihat Isaac, dia seperti melihat hantu. Baru saja, Charlie dan Isaac mengobrol melalui Wechat. Walter hanya tahu bahwa Charlie sedang berkomunikasi dengan bawahannya. Dia tidak tahu siapa di bawahnya Charlie. Akan tetapi, ketika dia melihat Isaac, tiba-tiba dia disambar petir dalam sekejap. Isaac, Tuan Cameron, tanpa sadar Walter bertanya, Kamu, mengapa kamu ada di sini? Ketika Walter pertama kali datang ke Aorus Hill, karena label dasarnya, dia berinisiatif mengunjungi Isaac. Dia datang mengunjungi Isaac karena dia tahu bahwa Isaac adalah juru bicara keluarga WD di Aorus Hill. Bisa dikatakan Isaac adalah orang dengan latar belakang terkuat di Aorus Hill. Namun, keduanya hanya bertemu satu kali. Dalam persepsi Walter, Isaac mewakili puncak pengaruh Aorus Hill. Tetapi dia tidak pernah bermimpi akan bertemu Isaac lagi di sini. Isaac menatap Walter, tersenyum lebar, dan berkata, Walter, ketika kamu melihatku terakhir kali, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sudah lama mengagumi keluarga WD? Tuan Charlie WD di depanmu adalah Tuan Muda Keluarga WD. Apa? Walter merasa jantungnya seperti ditabrak kereta berat. Tidakkah aku sengaja membuat Tuan Muda Keluarga WD marah? Apa sih? Dasar bodoh yang membuat Tuan Muda Keluarga WD marah? Bab 2370. Kekuatan keluarga WD setidaknya puluhan kali lebih kuat dari keluarga Hawkins. Memikirkan hal ini, Walter benar-benar menyadari betapa menyedihkan dan konyolnya dirinya. Dia berpikir dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Aorus Hill, sambil menghindari Isaac. Namun tidak menyangka bahwa dia akan menyinggung Tuan Muda Keluarga WD. Jadi, dia memukul wajahnya dengan keras, menangis dan berkata, Tuan Muda WD, aku tidak punya mata. Saya tidak menyangka akan menyinggung Anda. Saya tidak tahu Doris yang adalah teman Anda. Kalau saja aku tahu, aku tidak akan berani berniat apapun padanya. Charlie bertanya sambil tersenyum, Lalu apakah kamu tahu M. Grand Group juga milikku? Ah, mata Walter melebar. Dan dia berkata, Ini, ini, ini aku benar-benar tidak tahu. Tuan Muda WD, Jika aku tahu, Jika ada yang memberi tahu aku, Aku tidak berani memiliki pikiran jahat pada M. Grand Group. Sebelum Walter datang, Dia secara khusus memeriksa latar belakang M. Grand Group. Namun, karena perusahaan ini dibeli oleh keluarga WD untuk Charlie, Itu tidak termasuk dalam aset keluarga WD. Dia memeriksa sekelilingnya, Tetapi tidak dapat menemukan latar belakang. Dia pikir itu hanya sebuah perusahaan real estate di provinsi tersebut. Selain itu, Dia benar-benar ingin dengan cepat mendapatkan pijakan yang kuat di Tiongkok, Dan bahkan mendapat keuntungan dengan cepat. Doris Yang kebetulan adalah wakil direktur M. Grand Group. Dia datang dengan ide memanfaatkan Doris Yang. Dia selalu berpikir jika dia dapat mengendalikan Doris Yang. Selain memiliki Doris Yang, Dia juga akan menyerap sebagian darah M. Grand Group. Sehingga dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka, Perusahaan yang ingin dia hisap darah sebenarnya adalah milik Tuan Muda keluarga WD. Ini seperti tikus. Memikirkan makanan harimau terlalu banyak. Ia hanya membunuh dirinya sendiri. Isaac melirik Walter saat ini. Dengan sedikit belas kasihan di matanya. Dan berpikir dalam hatinya. Walter ini bisa dianggap tampan dan berbakat. Keluarganya juga pengusaha kaya. Masa depannya tidak terbatas. Tidak baik bagi siapapun untuk membencinya. Tetapi dia memberontak terhadap Tuan Muda. Dia bergegas terbang lebih dari 10.000 km dari Amerika Serikat untuk mencari kematian. Segera, Isaac menatap Charlie dan bertanya dengan hormat. Tuan, haruskah aku membawa Walter pergi sekarang? Charlie mengangguk. Bawa dia. Walter lumpuh ketakutan. Dan berkata, Tuan Muda WD. Tolong lepaskan aku, Tuan WD. Nenek saya berasal dari keluarga Rothsil. Anda pasti pernah mendengar keluarga Rothsil. Bukan. Keluarga papan atas dunia. Keluarga kaya raya. Seluruh jalur kehidupan ekonomi dan energi di Eropa dan Amerika Serikat. Lebih dari setengahnya ada di tangan keluarga Rothsil. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya dapat membantu Anda berhubungan dengan keluarga Rothsil dan membuat Anda bisa bekerja sama dengan keluarga Rothsil. Ini akan menguntungkan Anda. Tentu saja. Ketika Charlie mendengar ini, dia mencibir. Maaf. Saya tidak tertarik bekerja sama dengan keluarga Rothsil. Melihat bujukan itu tidak berhasil. Walter berjuang mati-matian. Jika Anda benar-benar agresif mengunci saya dan menyiksa saya secara tidak manusiawi, maka keluarga Rothsil tahu. Apakah Anda sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Meskipun nama keluargaku bukan Rothsil, seperempat dari diriku berasal dari darah keluarga Rothsil. Keluarga Rothsil tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan keturunan darah mereka dengan cara seperti ini. Pada saat itu, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka akan mempertanyakan kematianmu. Ketika Isaac mendengar ini, dia dengan marah menamparkan wajah Walter. Dan berkata dengan dingin. Apakah kamu mencari kematian? Ketika kematian sudah dekat, kamu masih berani berbicara dengan gila kepada Tuan Muda. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Pada saat ini, Charlie mengucapkan tangannya untuk menyela Isaac. Dia berkata dengan ringan. Isaac, Biarkan dia mengatakan apa yang ingin dia katakan. Walter berteriak panik. Aku sudah selesai. Sebaiknya pikirkan baik-baik apakah Anda benar-benar ingin menyinggung seluruh keluarga Rothsil karena saya. Charlie mengangguk, tersenyum kecil, dan berkata dengan nada main-main. Sejujurnya, aku tidak takut menyinggung keluarga Rothsil sama sekali. Bahkan jika mereka tidak datang kepadaku, aku akan mendatangi mereka cepat atau lambat. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sejenak, dan berkata dengan nada tegas dan mendominasi, saya masih memiliki hutang darah. Dan saya perlahan-lahan akan memperhitungkan keluarga Rothsil dengan keuntungannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.